Pemirsa kawasan hutan yang dikelola oleh salah satu perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dimanfaatkan menjadi perkebunan kelapa sawit diduga tidak membayar kewajiban pajak kepada negara. Hal ini membuat negara mengalami kerugian mencapai puluhan miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Tanjung Barat saat ini tengah menangani dugaan kasus tindak pidana kerugian negara. Dalam kasus ini kerugian negara diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Dalam kasus pemanfaatan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, Kasipitsus Kejaksaan Negeri Tanjung Barat Sudarmanto menjelaskan, sejak Oktober lalu pihak kecari telah melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang memanfaatkan kawasan hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk perkebunan sawit. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan ditemukan fakta bahwa perusahaan tersebut memanfaatkan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit sejak tahun 2007. Dan ada kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara, namun tidak dibayarkan oleh perusahaan tersebut, dan nilai kerugian kepada negara mencapai 56 miliar rupiah. Jadi selain penyidikan tindak pidana korupsi penggunaan negara susi pada Perumudan Tindak Pemakuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kami di Laksana Negeri Tanjung Jabung Barat dengan saat ini sejak bulan Oktober kemarin telah melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi pemampatan kawasan hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk perkebunan sawit mengelih suatu perusahaan. Jadi dari hasil penyelidikan dan penyidikan, menemukan fakta bahwa perusahaan itu memanfaatkan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit sejak tahun 2007. Jadi ada beberapa kewajiban atau kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara, tapi tidak dibayarkan oleh mereka. Berdasarkan estimasi sementara dari penyidik, kerugian kewajiban kewajiban yang timbul akibat pemampatan kawasan hutan secara tidak sah tersebut kurang lebih sekitar lebih makhluk penyelidikan. Cuma angka itu akan kami balikkan dengan menggunakan keterangan ahli terbaik ke hutanan yang akan diperlukan untuk menelahkan. Untuk penanganan perkara tersebut, penyidik sudah melakukan pemeriksaan. Kurang lebih sebanyak 20 orang saksi terdiri dari masyarakat setempat, pihak perusahaan dan pemerintah, baik dari pihak Dinas Kehutanan Tancap Barat maupun Provinsi Jambi. Bahkan hingga saat ini, progres penanganan perkara sudah sekitar 75 persen. Selain itu, pihak Kejari juga akan melakukan pemeriksaan lapangan dan menunggu tim dari ahli yang diutus oleh kementerian. Itu berkira berapa hektar luas lahan? Ya, data sementara yang kami dapatkan luas kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk kawasan sawit adalah sekitar 1.044 hektar. Itu perusahaan yang bergitra di, maksudnya di Tanjung Barat atau dari luar ke Tanjung Barat? Perusahaan dari luar dan bergitra di Tanjung Barat. Untuk perusahaannya, mana? Untuk perusahaan nanti, saya belum bisa bisa kasih. Jauh di perkembangannya, seperti apa? Perkembangan tadi? Oh iya, untuk tendangan perkara tersebut, kami sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih sekitar 20 saksi, terdiri dari masyarakat setempat, dari pihak Pemda, dari pihak Minas Kehutanan, di Tanjung Barat maupun di Provinsi Jambi. Berapa persen, Pak, menjelang rampung di pemeriksaan? Kalau progres penang-perkara yang ini sekitar 75 persen. Entar lagi, Pak. Ya, karena kami yang nyatiknya ketenungan kemisahan lapangan, tapi nunggu tim Ahri yang diutus oleh tim Ahri itu. Itu yang agak lama. Untuk Ahri belum dihidratang? Belum. Sudah kita surati nanti nunggu. Mungkin besok saya ke Minas Kehutanan Komisi, ke Poli Masa, ke Masa TV juga. Surya Kurniawan Cik TV melaporkan.